Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan hasil diskusi bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Diketahui, kedua pihak tersebut berdiskusi terkait antisipasi terhadap potensi bencana yang akan dialami oleh DKI Jakarta. Menjelang Januari hingga Februari tahun 2023, kami bersama BNPB akan melakukan teknologi modifikasi cuaca, TMC, ujar Heru saat konferensi pers, digraha BNPB, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Selain itu, Heru menjelaskan pihaknya akan memetakan kembali rawan bencana yang ada di ibu kota. Ia pun mengaku mendapatkan saran dari BNPB agar belajar dari kota dan wilayah lain yang banyak bencana dan menimbulkan kerugian cukup besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rekan-rekan media, yang kami hormati, yang terhormat, Kepala BNPB, Dana Jenderal Suhartono, terima kasih, Besta Star. Tadi kami sudah diskusi, jadi ada beberapa hal yang kami akan sikapi. Yang pertama adalah di dalam Januari dan Februari, kami nanti bersama BNPB melakukan ekonomi TMC. Dan berikutnya memetakan kembali rawanan bencana. Tadi Kepala BNPB menyampaikan adanya pencegahan, maka beliau menyarankan membelajar dari kota-kota lain di mana banyak bencana dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Maka tadi beliau menyarankan untuk misalnya perencanaan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur atau bangunan milik pemerintah daerah itu harus konsepnya misalnya di atas tujuh skala hitter ya didesain seperti itu, sehingga pencegahannya dapat direncanakan. Yang berikutnya adalah, terkait dengan tadi bencana, salah satunya banjir, nanti kami akan bersama Kepala BNPB. Mungkin ada dua, tiga titik lokasi yang kami langsung tinjau di bulan Januari. Yang berikutnya adalah, bekerja sama dengan BNPB, bekerja sama dengan BMKG, untuk bisa memetakan titik-titik berikutnya. Nah, kira-kira kami diskusinya seperti itu. Terima kasih ada pertanyaan mungkin satu, dua, sila. Jangan lupa subscribe ya!